Ya pemirsa, tim Satreskrim Polres Bungo akhirnya mengungkap sindikat pencurian ribuan buku nikah yang dicuri di kantor kemenang Kabupaten Bungo pada beberapa hari lalu. Empat pelaku diamankan polisi. Sindikat pencurian seribuan buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo belum lama ini berhasil ditangkap pihak kepolisian. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah polisi memeriksa rekaman CCTV di kantor kemenang Bungo. Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputer mengatakan pelaku yang ditangkap merupakan sindikat pencurian buku nikah antar provinsi. Ada empat pelaku yang diamankan polisi, salah satunya ialah pelaku utama yakni AS dan tiga rekannya BT, HZ, dan GA yang diamankan polisi di wilayah Padang, Sumatera Barat. Dari keterangan polisi, sindikat ini setiraknya telah mencuri buku nikah tujuh kali di kantor kemenang daerah maupun KUA dan hasil curiannya itu dijual ke penyedia jasa nikah siri. Pemulsaan saksi, wawancara, memastikan dan mencari barang bukti hasil tidak pidana di dalam KPM yang dikendarai oleh yang pesambutan. Sekurang-kurangnya masih bisa kita selamatkan saat itu berlebih 2.560 buku nikah baru. Atas perbuatannya dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak binatang pencurian, sedangkan bagi pelaku penadah mereka disangkakan dengan pasal 480 KUHP. Di Masanjaya, Jek TV melaporkan.